Jadi ini videonya kurang lebih ya, bakal 4 jam Ayo suka banget anjing ini Bro, anjing ngaco bro Ah, kira sih you bro Si lemah aneh Aduh, sebelumnya itu apa sih? Apa? What's after life You who and I am Is more than life This is number one For me Di tiktok always beli berada Parah, kicik ya ini Si star, dilanjut ke JSN And now Their sister Gak boleh gitu bro Respek Eh, gak boleh gitu Video pertama kita apa? Iya Masih cinta Masih cinta Masih cinta Kenapa ya? Kenapa selalu ada kecewa? Karena kita selalu berekspektasi lah Setuju Akhirnya suka sih sama yang bijak-bijak videonya bro Asli bro Anjing Anjing Gimana ya susah sih? Hada Lebih lucu apa coba? Kalau yang ini yang masuk mata Gak berani Lebih lucu ini sumpah lebih lucu Dua juta view Dua juta view Tinggal kasih judulnya Dorokdog masuk mata 200 ribu lah yang nonton Asli Ya, ini adalah My Lovely Girl Lagunya udah beberapa kali repeat Di tiktok Langsung 2 Jadi ini videonya kurang lebih Bakal 4 jam Ulang Jing terus 20 nontonnya Kita ke set tracknya dulu Pre tracknya Pre rilis tracknya Ini pre Kenapa disebutnya kayak gitu? Pre rilis tracknya Jadi kayak Marketing gue anjing Sorry Dua MV ya Cuma kelebihan duit Nah Enggak Ini kalau kelebihan duit enggak Enggak Jadi sekarang memang sistem marketing Anjing Sistem marketing Sistem promosi Korea tuh gitu Jadi nge-release dulu pre track Baru Semua Title track gitu Kalau dulu kan Ya udah gue langsung gitu Benar title track Baru nanti ada yang lagu sampingan Apa Sama mirip Blackpink juga Ya Ya Blackpink juga Sebelum shutdown tuh apa? Pink Venom Turn on Turn on Tapi kembali lagi tergantung Sebelum shutdown Turn on dulu lah Ya betul Tapi itu tergantung itunya gak sih? Idolnya Iya Ya maksudnya Jadi kayak trend aja gitu sekarang Trend di kalangan idol ya Terutama idol gede gitu Dan yang punya budget Dan Jelas itu mah Kalau Yang Terasa banget Si sebetulnya si IFT Si star dalam segi Digital bro Kalau mau lihat Digitalnya Kacau ya Naik terusnya Kacau bro IYM sama Kids nya 2W berapa bulan sih ya Eh Jangan kan Ini sebelum rilis ini Masih apa kemarin teh Yuhu and IY Afterlife 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 itu gila banget Itu afterlife aja anjir gak abis abis co Seenak itu memang kan lah gue juga Seenak itu Jadi sekarang kita langsung Berarti dia bisa termasuk Skudetonya siapa berarti Kan kedua tadi IYM Kan kedua tadi IYM Kan kedua tadi IYM Ya skudetonya yang nomor satu siapa Klasmen Skudetonya yang nomor satu siapa 1 2 3 Kicite apa artinya Kicite bahasa Ini anjir Kicite bahasa apa bukan Jadi kayak Kiss me Anjir Yes Kita anggap aja artinya tuh Aketang kapal Tentu sih, orang bagi orang Soalnya Kalau body gloss buat Aing, Liz Liz dan Eugene Taaah, gila sih you bro Si lemah aneh Dia di rooftop Miko Mall Ya ampun Jadi kebicaraan di alat bidang paramon Isoknya kacau, ini magne Magne kayak jeniana Gitu gak dulu Kacau Ini namanya asli bukan ya Asli E Kacau Kacau ya sih Anjir kacau Wonyoung E Iy Iy Kacau Kacau Iy Kacau 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 Iy Kahful Kacau 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 Screen time nya juga dikit Itu Liz Ini mirip bomi waktu ini anjir Lo remember si Ray Ya remember Ya remember yang pink Kalo rap mah udah pasti Ray Tapi ayo lebih suka kalo waktu rambut abu Gigit aku Mungkin dia tau ya Cantiknya gimana gitu Talis Oh jeez Yang dikit banget pokoknya disini mah Silih banget Let's go Ajiu kalo nyonteknya kita paling keren Ajiu 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 feel my rhythm vibesnya ya anjir setahun ah anjir ah iya baru list bro terus jika akhirnya screen time kamu sayang terus jika Qatar jatoh jedang fanfixi anjir fanfixi wuh main banget set ini make up matanya sih kata orang bukan make up tapi tatapannya itu loh ditambah make up matanya dia ngerti cara ngelirik anjir biala wuh akhirnya banyak lumayan lah kalau disini justru rey tipis-tipis disini mah enak banget yujin disitu sih part itu aja uuh jiru menemukan raya nam 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 itu lagi di peningkatan i have high tapi pia oscar pia panas 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 atau kia lances piaan pia panas wkwkk Hai nyatu tong beda kenceng vendor di Bandung ini jadi inget yang terlake ya pastinya jeda jeda gitu kalau itu kan kemampi kema lighting gitu terus di kaya apa kaya apron pesawat gitu kaya landasan pesawat gitu kan keren anjir orang lupa yang skis tadi itu studioan juga bisa ada outdoornya tadi, outdoornya di wirupto dia outdoornya lebih parah ini pesawat, di luar pesawat terbak landasan beneran kan ini di air disini kaya ini mah kerta jati tadi masih sepi aduh yang yang dapet dari Wonyong, Wonyong itu tuh eee Won Won Won, Won, Won Won Oh Dapet Won, Won, Won 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 Jadi si Wonyong itu tuh udah mah peringkat satu Aizuannya iya tapi dia tuh bukan dihujat jadinya malah jadi sebuah guyon gede ngerti tau kan guyon-goyon Wonyong kalo ngedance tuh yang lain yang ngomor Wonyong itu gitu dong Lazy dance tapi itu tuh jadi orang tuh punya apa ya Signature kalem itu tuh buat Aizu kaya ngelengkapin ngelengkapin si jadi udah mah lagunya enak-enak tapi ada sesuatu yang diomongin terus dari si Aizteh gitu Oh iya jadi kayak misal Gusti Isen ngomong kecil Wonyong tuh kayak hitam kuat anjir kuat banget Banyak dan bass-nya gila banget dan head-nya banyak juga tapi si internet-nya yaudah Makin tinggi Aizu ngeliat Wonyong tuh kaya ngeliat soal Hyuno tuh AOA jadi dibilang anjir nih saking visualnya Orang tuh jadi pengen ngehujar visualnya tapi bingung gitu iya tapi kalo orang juga secara personal mungkin Wonyong bukan tipe bias orang gitu tapi kalo secara visual emang yaudah gila sih ini orang kalo Aizteh liat ini gatau netizen Korea ya kalo netizen Indo dari yang tadinya kan banyak banget yang hujat Aizteh juga yang suka Aizteh kaya oh pada Wonyong & Friends lah dan lain-lain Wonyong, Eugene & Friends segala macem sampai si Wonyong leles dan segala macem tapi sekarang-sekarang jadi kaya kaya aduh disebutnya teh apa yah apa Irigasi Wonyong gitu Terasheri kan jingjol irigasi itu jadi Wonyong tuh punya signature ketika orang yang yang gemulai-gemulai itu tuh Wonyong gitu itu tuh jadi sebuah isu value value brand value jadinya sesuatu hujatan yang dimanfaatkan gitu itu tuh bagus tapi ini juga dari album yang sekarang Aizh membuktikan juga Aizhnya ternyata selain main warna sekarang dia bisa main kaya monochrome gitu loh iya jadi kan dari kids tadi kan ada warna-warna juga beberapa warna-warna tapi masih kaya segi girl crush yang gimana disini girl crush parah padahal lagunya beda gitu sama kids tadi kan lagunya yang kaya ada drop tapi disini kayaknya bukan ke girl crush lebih ke elegan ga sih elegan ya lebih ke jazz gitu orang ngeliat aja yang rambutnya tuh kayak si kalau sama Iso tuh yang di kulimis gitu loh itu pramukari ini kaya sekretaris-sekretaris pribadi loh bayangnya pasti di belakangnya ada hotman paris kok hotman paris sekarang om john om john om john high five iya tapi udah ga ada buka 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 lagi ditikkel aja iya udah udah pusing nih untuk mulai redupnya om jatuh yang itu kok yang punya kakaknya john lewat ya iya 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 tete si ga ada dipancing ini ngesiapkan itu beter banget ga pake mikiran emang emang yang bakal kesana nunggu timingnya teman guys nunggu timingnya kayanya ini salah satu line up yang yang kalo ada yang Aing pengen nonton lagi Kpop karena jujur hasrat Aing nonton Kpop konser itu kaya mulai yaudah gitu iya sih tapi meren ku usia dan lain-lain ya tapi dua si Aing nyujin sama Aif kayak kepo aja tapi nyujin sih yang mukuin dong katanya rumornya tapi udah banyaknya diramain juga terus katanya si wuh itu rahmat 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 jeans R.A. jeans kalo di ramayana tuh adanya R.A. jeans kita balik lagi ke wanyong yah itu tadi dia tuh punya daya pikat yang netizen te yang ngehat yang engga tetep jadi highlight dia tuh gak tau kenapa punya itu tapi sebenernya kalo dientertain itu tuh justru jadi bagus karena diomongin orang itu susah loh iya iya cuman dianggap kayak oh lagunya enak tapi tak apa sah iya bahkan sampai sekarang masih banyak orang gak tau yang kemarin lagu apa yang Cupid Cupid kan Cupid itu aja yang nyanyi 5050 karena yang booming yang versi english versi original jadi orang taunya oh ini gak tau ini kpop mana yang versi twins lagi yang udah di kali dua makanya jadi dipercepat yang speed up lah kan yang suaranya jadi kan feeling dong lagi dong lagi dong lagi dong berarti semua gak gara tiktok kan nah kamu udah ngera denger Sipio heee gila gila gitu lah jadi kayaknya jadi IFT brandingnya kuat banget ditambah lagunya juga love you lah pokoknya sayang tapi dalam mereka juga sekarang masih-masih udah sering ada di apa sih kalo kos CFT kos, CF, iklan komersial adsense nice lah pokoknya ma nah kalo kata orang mau kayak gimana pun IFT mau dia di hujan tapi disitu justru IFT bakal jalan ada jalan sendiri gini iya jadi mau dia lagi turun lagunya lagi gak enak tapi dia ada jalan sendiri semakin di hujan mereka semakin dan yang I ngerasa kalo ngeliat dari kakaknya si star ya dia bakal susah turun digital iya tiap keluarin lagu bret bret pasti gitu terus bakal jarang-bakal jarang kamiknya yang flop kalo si star ada yang terus harusnya gak ada bro iya kan makanya kelas sebenernya starship tuh selalu ngeluarin yang jedar di digital bedanya adalah kecuali wajah SM iya kita harus akutin itu dari dari starshipnya kan setiap idol pasti konsep kan eh pasti dikonsep kan terus bakal dipilih mungkin si jadi yang produser yang megang grup ini siapa yes gitu siapa IVE ini kayak semuanya klop aja gitu dan apa yang lagu yang mereka pilihin mantep-mantep betul yang aku udah kaget sih pas kecet sih anjing kok beda banget itu itu gokil sih tadi sebelum-sebelumnya tadi gak kayak gitu 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 kalo ayem afterlikes atau tipe iya enak dua-duanya cuma aski sih anjing gitu kayak anjing dugem parah bro anjing let's go anjing ya pokoknya udah paling dugem tebal mana bro anjiii balik mas syape anjing thank you udah IVE tetap di hati ayo sejauh ini of your band aing thank you woulda iya selamat menikmati